oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini kita bagaimana cara mengisi token listrik prabayar menggunakan aplikasi PLN oke kita langsung saja masuk ke playstore dan kita download PLN mobile setelah terdownload kita langsung klik saja open kita buka aplikasinya nah dan ini tampilan awalnya seperti ini kemudian kita akan membayar klik token yang di sudut kiri atas nah seperti ini nah ini saya sudah ada datanya karena sudah pernah memasukkan kalau belum kita langsung masukkan di nomor meternya disini yang 11 digit itu bisa lihat di itunya di dalam listriknya nah kemudian seperti ini kemudian periksa nah dan setelah periksa ini sudah ada datanya dan kemudian kita pastikan prabayar dan beli token nah nomor ID nya sudah ada di atas kemudian lanjut beli token nah kita tunggu beberapa saat sampai muncul nominal token yang akan kita belinya berapa disini saya akan beli 20 ribu dan lanjutkan pembayaran nah disini nah disini metode pembayarannya itu saya menggunakan BRI virtual akun ya disini juga ada virtual akun ada kartu debit instant kemudian ada juga dompet digital seperti Oppo, GoPay, link aja dan kartu kredit ya disini saya berikan contoh sebagai BRIVA atau BRI virtual akun saja nah seperti ini kan disana 20 ribu ya tagihannya kita klik bayar nah kalau sudah klik bayar disini kita bakalan ada nomor virtual akunnya nah dan ini cara-caranya melalui ATM BRI kemudian mobil banking BRI internet banking nah disini karena saya menggunakan internet banking kita langsung saja salin nomor virtual akunnya kita salin nah setelah kita salin kita lihat ya di BRI mobile-nya kita buka ya disini saya memasukkan password untuk masuknya dulu tunggu sebentar nah setelah ini kita klik BRIVA ini ya yang di bagian dashboard di depan nah setelah itu pembayaran baru disini klik pembayaran baru kemudian masukkan nomor BRIVA yang tadi sudah kita salin di aplikasi PLN mobile disini kita tempel dan kemudian klik lanjutkan nah ini sudah ada lanjutkan dan kemudian klik bayar nah kita memasukkan pin pembayaran disini ya kita tunggu sampai sudah terkonfirmasi atau pembayarannya sudah masuk nah ini transaksinya sudah berhasil ya kita klik saja oke dan kita lihat yang selanjutnya kita keluar ya tentunya kita masuk kembali ke aplikasi PLN mobile nya nah ini kan waktunya masih berjalan ya di notifikasi sudah pembayaran sudah berhasil cara lihat token nomor tokennya itu dimana nah kita klik aktivitas kemudian pilih yang riwayat transaksi di bagian kanan nah disini sudah ada ya riwayatnya detail pembeliannya disini sudah komplit nah ini token atau strum ya salin nomor token atau bisa langsung memasukkannya ke token kita nah kita lanjut masukin aja ya ke nomor tokennya seperti ini nah kita pencet atau isikan nomor token yang sudah dapatkan di riwayat pembelian PLN mobile nya tadi seperti ini kita masukkan semuanya ada berapa puluh digit 16 digit kalau gak salah nah itu ya karena disini gak ada biaya administrasi jadi lebih enak di PLN mobile ya beli token listrik prabayar ataupun pas kabayar bayarnya di PLN mobile jadi gak ada biaya administrasi apapun ya nah dan itu saja tutorialnya semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe like komen dan share selamat menikmati Terima kasih.